Militer Israel merilis sebuah rekaman yang menunjukkan pasukannya mulai beroperasi di dalam jalur Gaza. Tank-tank hingga kendaraan berat Israel, satu persatu bergegas masuk ke Gaza Utara. Terlihat sejumlah militer melepaskan tembakan dari sebuah rumah dengan keadaan bangunan sekitar yang telah rusak. Mereka juga menargetkan terowongan-terowongan yang dibangun oleh kelompok Hamas. Serangan yang dilancarkan pasukan Israel itu membuat ledakan di sejumlah titik terowongan milik Hamas. Pasukan pertahanan Israel mengklaim mereka telah bertempur di kedalaman daerah kantong Palestina yang terkepuk. Saat ini, mereka berfokus di Gaza Utara yang menjadi rumah bagi 650 ribu orang sebelum perang terjadi. IDF menyebut ada infrastruktur kelompok Hamas yang luas di dalam area pemukiman termasuk jaringan terowongan yang luas. Mereka berjanji akan menyingkirkan Hamas dari kekuasaan dan menghancurkan kemampuan militernya. Namun, ratusan ribu warga disebut masih berada di wilayah utara Gaza saat Israel melancarkan serangannya. Beberapa di antara warga Gaza juga memilih berpindah ke arah selatan pada selasa kemarin untuk menghindari serangan membabi buta Israel. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan lebih dari 10.300 orang tewas di Gaza perselasa 7 November 2023. Dari jumlah itu, korban terbanyak adalah anak-anak dan perempuan. Dari jumlah itu, korban terbanyak adalah anak-anak dan perempuan.